Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi Pada kali ini saya akan meng-input soal tanggaya konveksi ke dalam jurnal entry Dimana kita menggunakan jurnal khusus Untuk video kali ini kita mulai mengerjakan untuk bukti transaksi nomor 28 Untuk bukti sebelum 28 ada di deskripsi pada video kali ini Bukti 28 ini merupakan faktur penjualan Dimana terjadi pada tanggal 18 Desember 2021 Tanggaya konveksi menjual kepada PD Risky Untuk seragam olahraga 130 stel totalnya adalah Rp32.175.000 Untuk transaksi ini akan kita catat ke dalam jurnal penjualan Kita catat tanggalnya Tanggal 18 013 PD Risky Lalu account receivable nya kita ambil dari angka piutang dagang ini Jadi diambil dari angka piutang dagang ini tinggal kita salin saja Rp32.175.000 Lalu berikutnya adalah kolom sales of finish inventory Kita ambil dari angka ini Yang ini total penjualan Rp29.250.000 Lalu fat out kita ambil dari angka PPN keluaran Yaitu Rp2.925.000 Jadi untuk kolom yang ada di jurnal penjualan ini Diambil dari faktur penjualan Ini account receivable diambil dari sini Lalu karena ini ada account receivable Maka kita pindah ke kartu Yaitu kartu piutang Atau buku besar pembantu piutang Sesuai dengan nama pelanggan Yaitu PD Risky Kita buat tanggalnya 18 Penjualan Posisinya debit ya Sesuai dengan jurnal penjualan ini debit letaknya Tinggal dipindahkan saja Lalu ini saldonya Kalau sudah maka jurnal penjualan yang bukti nomor 28 sudah selesai Kita pindah ke bukti nomor 29 Di sini merupakan kartu harga pokok pesanan Sesuai dengan barang yang telah kita jual kepada PD Risky Kita catat Di kartu harga pokok pesanan yang ini Kita akan catat di dalam Cost of goods sold and finished goods inventory Yaitu persediaan barang jadinya Oke Jadi kita mengurangi persediaan barang jadinya Senilai yang ada di sini Yaitu 21.200.000 Seperti ini Oke Kalau sudah kita pindah ke Bukti nomor 30 Dimana ini adalah voucher kas kecil Untuk voucher kas kecil Tidak perlu kita catat Karena kita menggunakan metode dana tetap Kita lanjut ke bukti nomor 31 Dimana bukti nomor 31 ini adalah laporan produk selesai Untuk pesanan 021 Nah laporan produk selesai ini yang tanggal 18 ini kita catat di jurnal umum Kita catat tanggal 18 02 LPS Oke Ini belum ada menyatakan untuk biayanya berapa Maka kita ke bukti nomor 32 Jadi di sini Di kartu harga pokok pesanannya Disebutkan bahwa Untuk Produk selesai ini Telah menghabiskan biaya untuk biaya bahan bakunya Totalnya ada 44.942.500 rupiah Dan BTKLnya ini adalah 28.800.000 Dan BOPnya adalah 40% Ini sebetulnya 40% dari Biaya bahan bakunya Totalnya adalah 17.977.000 Jadi total harga pokok keseluruhan Adalah Senilai 91.719.500 rupiah Untuk biaya bahan baku ini Ya untuk biaya bahan baku ini Yang biaya bahan baku yang 27.500.000 Ini sudah pernah kita catat Ini adalah nilai dari persediaan awal yang masuk produksi Lalu untuk Yang 4.900.000 Dan 12.542.500 Ini sudah kita catat Di sebelumnya Ini dia Lalu biaya tenaga kerja langsungnya juga sama 18.400.000 Ini sudah itu adalah nilai yang masuk produksi Ini dia 18.000 sama ya Udah dicatat juga Dan untuk 10.400.000 Sudah juga dicatat Jadi tidak perlu Melakukan pencatatan lagi Jadi yang belum dicatat adalah BOPnya Nah untuk BOPnya juga Yang 11.000.000 Sudah dicatat di awal periode Maka kita sekarang cukup mencatat Yang angkanya 6.977.000 Kita catat di jurnal umum Berarti Good in process factory overhead cost Kreditnya adalah Apply factory overhead cost Nilainya adalah 6.977.000 Yang ini ya Ini sudah dicatat Sudah dicatat Semua ini Oke Karena produknya sudah jadi Maka kita menjadikan Dia adalah Persediaan barang jadi Nah ini dia Finish good inventory Nah ini dia Yang perlu kita catat Kita catat ini Ini kita copy aja Jurnalnya Akunnya kita copy dulu Jadi ini adalah Untuk kita mengakui Berapa barang yang sudah selesai Menilai dari Finish good inventory Persediaan barang jadinya Oke kita catat Tentang finish good inventory Totalnya diambil dari sini Kita buat di sini 91.719.500 Untuk Raw material Bahan bakunya Ini adalah total Keseluruhannya yang ini Bukan 27.500.000 Tersendiri sesuai dengan Jurnalnya tidak Tapi total keseluruhannya 44.942.500 44.942.500 Untuk direct wage spend Atau biaya tenaga kerja Langsungnya adalah Yang ini 28.800.000 Dan BOP Sepertinya yang ini 17.977.000 Oke kita totalkan Keseluruhannya itu dia 91.719.500 Sudah ya Maka untuk Bukti nomor 31 dan 32 Ini sudah selesai Dicatat di Jurnal Umum Tadi yang 27.500.000 18.400.000 Dan 11.000.000 Ini sudah Dicatat di awal Periode Yang Beban baku berikutnya Dan BTKL juga Sudah dicatat di Tanggal sebelum ini Yang ini dia Lalu BOP nya belum Untuk yang 6.977.000 Maka kita catat ini Good in process Factory overhead cost Dan apply Factory overhead cost Lalu kita Mengakui persediaan Barang jadinya Sesuai total Jadi ini adalah Mengakui Total persediaan Produk jadinya Oke sekarang Kita lanjut ke Bukti Berikutnya Yaitu Nomor 33 Dimana Bukti nomor 33 ini Adalah Surat order Produksi Untuk Surat order Produksi Tidak Perlu Kita catat Kedalam Jurnal Oke Kita lanjut Ke bukti Nomor 34 Ini adalah Bukti Pemakaian Bukti Pemintaan Pemakaian Bahan Yang terjadi 19 Desember 2021 Oke Ini yang akan Kita catat Di jurnal umum Tanggalnya Adalah 19 Nomornya 03 BPPB 12 Jurnalnya Ini akan Kita mencatat Tentang Pemakaian Bahan baku Bahan bakunya Di sini Ada Tentang Oxford Fematek Ini adalah Bahan baku Lalu Bahan penolong Jadi ini adalah Bukti Permintaan Bahan Baik itu Bahan baku Maupun Bahan penolong Untuk Bahan bakunya Itu yang Ospot Dan Fematek Ini Totalnya Kita totalkan 2.040.000 Dan 3.655.000 Yaitu Totalnya 5.695.000 Ini adalah Bahan baku Kalau yang 750 Ini merupakan Bahan penolong Jadi kita akan Catat Di sini Berarti Sama seperti ini Bahan bakunya Berarti Di sini 2.040.000 Ditambah 3.655.000 Seperti ini 5.695.000 Lalu Bahan penolong Yaitu Actual Factory Overhead Cost Yaitu 750.000 Karena Karena kita Ngomongin Bahan baku Di sini Ada bahan baku Yaitu Ospot Dan Farmatek Maka kita Harus Ke Kartu Persediaan Raw material Ini harus Dicatat Di dalam Kartu Persediaan Kita cari Baharang Ini dia Kartu Persediaannya Tanggal 19 Pemakaian Berarti Barangnya Berkurang Totalnya 85 Oke Kita metodenya Vivo Kita menggunakan Barang 85 Oke 85 Yang ini Ini dia Oke Sama ya Seperti ini 85 Oke Berarti sisanya Tinggal Ini Saldonya 250 Dan Ini totalnya Oke Sekarang Farmatek Yang dipakai Ada 85 Ini dia Harga yang digunakan 43 Ini udah disebutin 43 Rp. Ya 43.000 Totalnya Disini 3.655.000 Tiba kita Kalikan Ya Benar ya 3.655.000 Oke Saldonya Tinggal 375 Dikurangin 85 Ini Saldo Bahan bakunya Ya Untuk Farmatek Kali Oke Yang ini Tetap Oke Sudah selesai Jadi Untuk Bahan baku Harus kita Pindahkan Ke Kartu Persediaan Ya Sesuai Dengan Bahan Bakunya Jadi Kalau ada Raw material Ini Wajib Dipindahkan Ke Kartu Persediaan Oke Kalau udah Kita lanjut Ke Bukti Nomor 35 Bukti 35 Merupakan Voucher Kask Kecil Tanggal 20 Untuk Pembayaran Pembelian Perlengkapan Kantor Nah Untuk Voucher Kask Kecil Ini Tidak Kita Catat Ya Karena Kita Menggunakan Sistem Dana Tetap Demikian Video kita Kali Ini Kita Membahas Sampai Dengan Bukti Nomor 35 Terima Kasih Atas Perhatiannya Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Semangat Pagi